Ternyata Fadlizon tegaskan tetap akan lanjutkan usul angket Iryawan Wakil Ketua DPR Fadlizon menegaskan dirinya bakal tetap melanjutkan usulan pengajuan hak angket terkait pelantikan Komjen M Iryawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat Ia memperkirakan akan ada sejumlah partai yang ikut mendukung angket itu Tetap dong, pengusulan itu bakal kita lakukan Nanti ada Gerinda, bisa ada Demokrat, mungkin PKS, atau partai-partai lain kan juga bagus Supaya kita bisa melihat, ada tidaknya pelanggaran, kata Fadli kepada Detikom, Rabu, 20 Juni 2018 Dia mengatakan hak angket merupakan hak yang melekat pada DPR untuk melakukan penyelidikan Dia mengatakan keberadaan hak angket dalam era demokrasi adalah suatu hal yang bagus Kalau menurut saya itu kan satu hak yang melekat pada DPR, hak melakukan suatu penyelidikan Karena itu kemudian dalam hak itu bisa diuji eksekutif itu melanggar undang-undang atau tidak Terkait penunjukan Iryawan, karena diduga berpotensi melanggar tiga undang-undang Jadi kalau kita melihat disitulah kita uji sampai sejauh mana, ucapnya Hak angket itu untuk menyelidiki dan itu menguji juga Saya kira biasa-biasa saja kita harus melihatnya Dalam demokrasi, ini suatu yang sangat bagus Dalam rangak check and balance, agar tidak abuse of power, sambungnya Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan meminta agar angket itu tak diteruskan Karena berpotensi mempermalukan DPR sendiri Jangan diteruskan angketnya, nanti ditertawai oleh masyarakat Karena DPRnya tidak mengerti soal undang-undang yang mereka bikin sendiri Kata tenaga ahli utama Kedeputian Ife Kantor Staf Presiden, KSP, Ali Mokhtar Ngabalin Selasa 19 Juni 2018, kemarin Rencana angket ini digulirkan pertama kali oleh Partai Demokrat Sebabnya, pelantikan Kom Jani Iryawan menjadi penjabat, PJ, Gubernur Jawa Barat Dinilai berpotensi melanggar undang-undang Namun Ngabalin menegaskan tak ada undang-undang yang dilanggar Dan seharusnya DPR lebih mengerti hal ini